Oh Dan Oke Tidak mudah untuk memasuki dunia perfilman Hollywood Selain harus memiliki paras yang rupawan, setiap calon pemain pun dituntut untuk memiliki keterampilan yang baik dalam beraktik Untuk bisa ikut berperan dalam salah satu film, tentu hal pertama yang harus dilalui adalah proses casting Dalam proses casting itulah setiap calon pemain film menunjukkan kebolehannya berakting dalam berbagai ekspresi Seperti menangis, tertawa, marah, sedih dan ekspresi lainnya untuk menarik hati produser dan sutradara Seperti halnya beberapa selebriti cantik berikut yang ternyata juga harus melewati serangkaian proses casting Untuk memperebutkan posisi tokoh yang ingin diperankan Memulai debutnya sejak tahun 2001, nama Megan Fox tentu tak asing lagi di telinga para penggemar film Apalagi actingnya saat dipasangkan dengan Shia LaBeouf dalam film Transformers Begitu mempesona setiap pasang mata yang menonton Wanita yang pernah dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia ini pun berhasil memenangkan berbagai penghargaan bergensi Berkat kemampuan actingnya dalam film bertema robot tersebut Namun ternyata, untuk berhasil mendapatkan peran dalam film yang melambungkan namanya itu Megan harus melakukan proses casting terlebih dahulu Kunci kesuksesannya untuk memenangkan hati sutradara adalah dengan tampil santai saat casting berlangsung I cannot believe that I'm here right now Oh, I can turn around if you want No, I'm not here with you here in this situation I mean, does Hawkeye equal jerk every time? I just, I must really have a weakness for Hawkeyes Sebelum dikenal luas sebagai seorang penyanyi Miley lebih dahulu dikenal masyarakat berkat actingnya dalam situasi komedi khusus anak-anak, Hannah Montana Tingkah lucunya saat beracting dalam sitkom besutan Disney itu mampu mencuri perhatian penonton Hingga kehadirannya selalu dinanti di layar kaca Melodaknya sitkom yang ia bintangi pada akhirnya membuat produsen memiliki ide untuk menjual cinderamata dalam bentuk peralatan sekolah Terpilihnya Miley sebagai pemeran utama setelah berhasil mengalahkan ribuan peserta lainnya Tidak lain karena senyumnya yang indah dan juga pembawaannya yang energi I'm Miley Cyrus, I'm with CED and I audition for the role of Zoe and Hannah Montana And yes, it's your red sweater, but you gotta admit it looks way better on me than you, man That's in two months, Zoe And if you think my sweater looks way better on you, why didn't you give it to me for Christmas? Because you're always buying my clothes and I feel bad because I never bought yours because you have nothing I like So I got this for you, so you have something I like and I can buy and I'll make you feel better Artis cantik berdarah Jerman, Chloe Moritz merupakan salah satu artis yang sedang naik daun di dunia perfilman Hollywood Aktingnya yang bagus dalam film di Amityville Horror pada tahun 2005 mendapatkan banyak pujian Hingga ia berhasil masuk ke dalam menominasi Young Artist Awards Namanya pun semakin dikenal luas oleh publik berkat aktingnya yang jempolan di salah satu film superhero pada tahun 2013 Bahkan dari film tersebut, wanita berusia 20 tahun ini berhasil memenangkan tiga nominasi sekaligus Jika dilihat dari video casting pertamanya, tampaknya Chloe memang sudah menunjukkan bakat yang oke dalam beradu perang Your body's poetry speaks to me I'm trying to be your rhythm tonight Oh! Do you again, huh? Listen, I really want to be left alone Me too So leave You leave? I've lived here way longer than you Aktingnya yang begitu membuka saat dipasangkan dengan Ryan Gosling dalam film The Notebook Membuat artis cantik asal Kanada Rachel McAdams menjadi salah satu artis yang patut diperhitungkan di kancah Hollywood Berbagai macam penghargaan pun berhasil ia kantongi berkat film keluaran tahun 2004 ini Nama Rachel sebenarnya memang sudah diincar oleh sutradara untuk memerankan tokoh Ellie Bersama 10 artis lainnya, Rachel mulai melakukan proses casting Hingga akhirnya ia berhasil menyakinkan sutradara untuk memilihnya sebagai tokoh wanita utama I know that they happened And they were wonderful, but they were very irresponsible You know, I have a life back in Charlotte I have a fiance who's waiting for me at a hotel who's gonna be crushed when I tell him what happened And I don't even know if he's gonna take me back, but I have to go talk to him I made a promise to a man He gave me a ring and I gave him my word And your word is shot to hell, don't you think? Well, I don't know. I'll find out when I talk to him So you're not gonna break your promise? That's what this is about? I thought it was about following your heart, Al Yeah, so much time Sub indo by broth3rmax